Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dia terserah Nabi kita alaihi salatu wassalam Berikan hidayah, taufik Dan ni'mat-ni'mat yang lainnya Taib insyaAllah Pada malam hari ini Kita akan melanjutkan kembali Itu pelajaran kita Dari buku Durusul Lugatil Arabiyah Ligayrin natiqina biha Jadi pelajaran bahasa Arab Ya Yang mana kita alhamdulillah Masih pelajaran yang keempat Masih membahas tentang Yaitu kalimat isim Yang dimasuki oleh huruf Jar Kalimat isim Yang dimasuki oleh huruf Jar Silahkan bagi antum yang ada bukunya Bisa dilihat halaman 24 Kita akan Membahas kembali Tentang pembahasan yang berkaitan Ya Baib Jadi ini masih Melanjutkan pembahasan yang keempat ini Yang mana disini ada Kata-kata benda Kemudian Dimasuki Salah satu huruf Jar Kata benda Yaitu kalimat yang menunjukkan benda Ya Atau yang disebut dengan Kalimat isim Yaitu Al-Baytu Kemudian Dimasuki oleh salah satu huruf Jar Huruf jar itu Bisa berupa huruf Min Ataupun Ila Ataupun kalau yang sebelumnya Kita sudah bahas Ada huruf jar Fi Dan juga Ala Nah jadi tentunya banyak huruf jar itu ya Jadi banyak huruf jar Nah jadi intinya ada kata kerja Kemudian Dimasuki oleh salah satu huruf jar Maka tentunya Kalimat benda Atau kata benda Yang tadinya Misalkan seperti disini Al-Baytu Kemudian Dimasuki oleh huruf jar Min Maka berubah posisinya menjadi Dia dimajarurkan Min al-Bayti Karena fungsi daripada huruf jar itu adalah Memajarurkan Kata yang setelahnya Jadi Min Al-Bayti Asalnya kan Al-Baytu Kemudian masuk Min Menjadi Min al-Bayti Tapi karena disini Dua huruf sukun Yang pertama Nun Awalnya sukun Min Kemudian setelahnya Al Sukun Maka berarti disini Il-tiqa'u Sakinain Atau il-tiqa'u Sakinain Bertemu dua huruf yang sukun Itu huruf Nun Dan huruf Al Maka Nun Diharokati Dengan harokat fathah Menjadi Min al-Bayti Asalnya Min al-Bayti Itu asalnya Cuma karena Setiap Di dalam kalimat Bertemu dua huruf yang sukun Maka huruf pertama itu Harus dikasih Harokat Karena Karena enggak Tapi Kalau diwasol Pasti baca Min al-Bayti Seperti itulah Ya kebanyakan Ataupun Di dalam Al-Quran Kita banyak menemukan Seperti itu Seperti Lam yakunil ladhina Asalnya Lam Lam yakun Karena Yakun al-ladhina Enggak mungkin dibaca Lam yakun al-ladhina Tapi makanya bagaimana Lam yakunil ladhina Jadi Yakuni Dikasih harokat Kasrah Tentunya ini Memberikan harokat Huruf terakhir itu adalah Lil munasabah Dilihat Apakah Bagaimana yang cocok Bagaimana yang untuk Gampang dibaca Yang ringan dibaca Nah kalau misalkan Min Maka dia dikasih Harokat fatah Menjadi Min al-Bayti Al-Masjidu Ilal-Masjidi Jadi tidak boleh Dibaca Min al-Baytu lagi Kalau sudah masuk Huruf jar Gak boleh juga Dibaca Ilal-Masjidu Kalau sudah masuk Huruf jar Tapi dibaca Ilal-Masjidi Nah ini Ini judulnya ya Jadi ini Sudah merupakan Koedah yang harus Diperhatikan Koedah yang baku Yang dijelaskan Oleh para ahli ilmu Ketika Kalimat Isim Dimasuki oleh Huruf jar Maka tentunya Kalimat yang setelahnya itu Harus dijarkan Bisa berupa Tanda jarnya Kasro Dan juga nanti Ada tanda jar yang lain Seperti fatah Tapi disini Kita fokuskan Kepada kasro Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang perlu diperhatikan Disini Berarti huruf jar Itu Hanya masuk Kepada isim Atau kata benda Tidak boleh masuk Kepada kata kerja Ya Dan juga Tidak mungkin Masuk kepada huruf lagi Ya Tapi Untuk huruf jar Maka dia tentunya Masuk kepada kata benda Tidak masuk Kepada kata Kerja Istami'u jaydan Hantum Dengarkan Baik-baik Seperti biasanya Anda akan baca Terlebih dahulu Ya Al-baytu Artinya Rumah itu Minal-bayti Dari rumah Al-masjidu Masjid itu Ilal-masjidi Kemasjid Disini ada Percakapan Hiwar Bainal-mudaris Wa Muhammad Percakapan Antara Mudaris Dan Muhammad Mudaris Itu artinya Adalah guru Muhammad Itu nama orang Muhammad Mudaris Yang pertama disini Min aina Anta Min aina Anta Ini pertanyaan Anah Minal Yabani Min aina Anta Maknanya adalah Dari mana kamu Ana Minal Yaban Saya dari Jepang Min disini Penggunaan Min Ya Taib Wa min aina Ammar Nah disini Jadi antum Ketika misalkan Hiwar Itu disesuaikan Dengan apa Disesuaikan dengan Kita sini Percakapan Misalkan Kalau dia Bentuknya Pertanyaan Maka Buatlah Atau intonasinya Dengan Pertanyaan Wa min aina Ammarun Dan Ammar Dari mana Wa min Assini Wa min Assini Dia Yaitu Ammar Min Assini Dari Cina Assin Artinya apa Cina ya Wa min Aina Hamidun Dan Hamid Dari mana Wa min Hindi Dia dari India Hindi India Aina Abbas Dimana Abbas Khoroja Dia keluar Aina Zahaba Kemana Dia pergi Itu maksudnya Si Abbas Kemana Pergi Kan katanya Keluar Terus guru Bertanya lagi Aina Zahaba Kemana Dia pergi Zahaba Ilal Mudiri Dia pergi Menuju Mudir Maksudnya Dia mungkin Dipanggil Atau dia Bertemu Dengan Mudir Kepala sekolah Wa aina Zahaba Ali Kalau si Ali Kemana Perginya Zahaba Ilal Mirhadi Ali Pergi Kemana Ke toilet Mirhadi Artinya Apa Toilet Ya Itu ya Jadi ini Percakapan Antara Seorang guru Dan siswanya Itu Muhammad Nah Begitulah tadi Percakapannya Coba Aina Anak ulang Sekali lagi Istami'u Jai'idan Antum Dengarkan Baik-baik Atau Kalau mau Disukunkan Boleh Fahimtum Gimana Pak Antum sudah faham Semuanya Baik dari sisi Cara bacanya Ataupun dari Sisi maknanya Fahimtum Jai'idan Sudah faham Sudah bisa dipahami So Allah Sekarang Silahkan Antum Ana Uri Isnain Ana Ingin Dari Antum Dua Yang satu Sebagai Yang satu Posisinya Sebagai Mudaris Sedangkan Yang lain Yang satu Posisinya Sebagai Muhammad Silahkan Siapa yang pertama Satu dua Nanti baru Tepat Tepat Anama Pak Fajar Berarti ya Baik Silahkan Pak Ada yang nanya Min Aina Anta Ya Anaya Pak Fajar Fajar Purnia Sudah diuruti Nomor dua Pak Anaminal Yabani Bersambar Wamin Afsini Wamin Aina Hamidun Wamin Alhindi Aina Abbas Orja Aina Zahaba Zahaba Ilal Mudiri Wa Aina Zahaba Ali Jun Zahaba Ilal Mirhabi Masya Allah Muntas Barakallahu Fikum Fadal Yang lain Silahkan Nomor tiga Nomor empat Pak 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 Jantur Sembuknya 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 Ya Fadal Ibn Tawur Silahkan Dimulai Bacakan Miki Masih Off Fadal 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 Min Aina Anak 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 Wa minal hindi Aina Abbasul Kharja Aina Zahaba Zahaba ilal mizir Wa aina Zahaba Ali Zahaba ilal mirhab Taibun Masya Allah Muntaz Barakallahu Fikum Taib Yang lain tafaddan Biliran siapa sekarang Nomor 5 sama nomor 6 Silahkan Taib Ana mudarris ya Oke Siap Min aina anta Ana minal yabani Wa min aina ammarun Wa minasini Wa min aina hamid Wa minal hindi Aina Abbas Kharja Aina Zahaba Zahaba ilal mudiri Wa aina Zahaba Zahaba ilal mirhab Taibun Masya Allah Muntaz Barakallahu Fikum Ma'am Silahkan Yang lain Silahkan Silahkan Pak Segono Sama Pak Abdi Rahman Daris Anam Anam Daris Min aina Min aina anta Ana Minal yabani Wa min aina ammarun Wa minasini Wa min aina hamid Wa minal hindi Aina Abbas Kharja Aina Zahaba Zahaba ilal mudiri Wa aina Zahaba Ali Zahaba ilal mirhadi Baik Masya Allah Muntaz Barakallahu Fikum Nah Ana Uridu An Asal Ana ingin bertanya nih Kada antum ya Baik Tarabi Zahaba ilal mirhadi Ma ma'na Zahaba ilal mirhadi Apa arti Zahaba ilal mirhadi Apa artinya apa Tafadal Tarjib ilal Lugatul Indonesia Zahaba ilal mirhadi Dia Sedang keluar Bertemu temannya Ustadz Kerabatnya Zahaba ilal mirhadi Mirhadi Ma ma'na mirhadi Al mirhadi Bukan bermakna teman disini ya Atau kerabat Bukan Mirhadi Disitu sudah ada gambarnya pak Toilet Ustadz ya Iya Berarti Zahaba ilal mirhadi Artinya apa Dia sedang pergi ke toilet Iya Dia sedang pergi ke toilet Iya bagus Kemudian Coba Pak Zaka ya Zahaba ilal mudiri Ma ma'na zahaba ilal mudiri Pergi ke Mudir Direktur ya Kala sekolah Kala sekolah Toib Ini kenapa dibaca pak Ilal mudiri Kenapa ilal mudiri Bukan ilal mudir Hilal itu huruf jer Ia makanya dia berarti menjarkan ya Masya Allah Bagus Kemudian pak Kurnia Khoroja Ma ma'na khoroja Fajar Silahkan 6 Ma ma'na khoroja Keluar Keluar Toib Pak Sugono Ana Mina Liaban Ma ma'na Ana Mina Liaban Ana Mina Liaban Saya Dari Jepang Iya Toib Nah Sekarang coba Pak Dwi Saya Dari Bogor Tarjim Ila Lutil Arabiya Gimana bahasa Arabnya Saya Dari Bogor Ana Mina Al Bogori Atau Ana Min Bogor Masya Allah Iya Kemudian Coba Kalau Apa namanya Pak Abdurrahman Saya Dari Jakarta Silahkan Gimana bahasa Arabnya Saya Dari Jakarta Silahkan Pak Abdurrahman Kayaknya Lost Lost Contact Oh gitu Mungkin bisa Yang lain dulu Pak Ahmad Sugandi Silahkan Saya dari Jakarta Gimana Ana Ana Min Jakarta Ana Min Jakarta Taibun Masya Allah Ya bagus Jadi Seperti itu Pak Jadi untuk Percakapan Nah seperti itu Misalkan ketika Tanya Ana Min Aina Ant Nah kita tinggal Saya dari Indonesia Ana Min Indonesia Ana Indonesia Ana Min Jakarta Ana Min Misir Ana Min Medina Nah begitu Seterusnya Nah begitu Seperti itu Untuk percakapannya Di sini Alhamdulillah Ini gimana Fahim Tum Apakah ini Sudah bisa Dipahami Untuk Hiwar ini Alhamdulillah Ada yang mau ditanya Sebelum kita masuk Kepada Tamarin Ana mau bertanya Saya terfadol Nah Mirhaldi Sama Hamami Bedanya apa Sat Kalau Secara ininya Kalau Mirhaldi Itu toiletnya Toilet ya Tapi kalau misalkan Hamam Dia biasanya Dia kamar mandi Dia secara lebih ini Dia tidak fokus Di toiletnya Tapi Hamam Kamar mandinya Begitu ya Tapi kalau misalkan Mirhaldi Misalkan dia Berarti Dia Berarti sini Lebih ininya Kepuang hajat Berarti toiletnya Begitu Pak Nam Ya Baik Yang tadi Saya terkait Misalkan Bogor Ada yang mungkin Ada Al-Buguri Kan Bogor Dalam Dalam Apa Bahasa Arab Kan gak ada Bo Ba Mungkin B Seperti apa Kalau misalkan Di Bahasa Arab Apakah memang Bogor Tidak apa-apa Atau Bogor Atau Bogori Atau bagaimana Kalau misalkan dia Untuk Sudah nama tempat Yang memang Orang sudah Ma'ruf Misalkan Bogor Ya Bogor Kita ucapkan Seperti itu Kalau misalkan Sudah Sudah ma'ruf Di kalangan orang Maka Gak jadi masalah Kita Sudah 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 Ma'ruf Jadi gak Mesti Misalkan kita Anamin Bugur Jadi gak Mesti Karena kita Sudah ma'ruf Bogor Orang sudah Faham Begitu Jadi gak Mesti Misalkan Anamin Bandung Nah gitu Anamin Bandung Nah gitu aja ya Kenapa Karena itu adalah Sudah Merupakan Nama yang Sudah ma'ruf Di kalangan Kita disini Begitu Negara-negara Yang sudah Dibahasa Arabkan Itu Banyak apa Sedikit Kayak Iyaban Jepang Ini kok Iyaban Sebenarnya sudah Banyak Seperti Misalkan Yordan Urdun Jadi bahasa Arabnya Seperti itu Urdun Urdun Berarti Yordanya Asli Tina Jadi Biasanya Negara-negara Itu sudah Apa namanya Sudah ada Untuk Seperti misalkan Filipin Minal Filipin Gitu Baik Seperti misalkan Eropa Kalau dalam Masa Arab Urubba Urubba Gitu ya Kalau dalam Masa Arabnya Urubba Gitu Baik Masya Allah Yang Panyaan Mbah Yang ada Aina Zahab Dia Gak perlu Pakai Hua Zahab Ilal Mudir Gak Pakai Hua Jadi Gak Perlu Juga Dibuat Tambahan Hua Karena Di dalam Zahab Itu Sudah ada Domir Hua Di situ Zahab Maksudnya Zahab Hua Sudah ada Domir Yang Tersembunyi Di dalam Kalimat Zahab Jadi Kita Gak Perlu Misalkan Kita Tambahkan Aina Zahab Hua Zahab Ilal Mudir Gak Perlu Jadi Cukup Kita Katakan Zahab Ilal Mudir Berarti Dalam Kalimat Zahab Di situ Sudah Tersembunyi Ada Domir Hua Begitu Yang Kembali Kepada Siapa Kepada Si Abbas Misalkan Begitu Ya Hal Misail Ada Yang Lain Lagi Kalau Tidak Berarti Nantakil Nantakil Ila Tamarin Kita Pindah Sekarang Atau Kita Sekarang Membahas Tentang Tamarin Ini Jawab Pertanyaan Sesuai Dengan Hiwar Jawab Pertanyaan Yang Di sini Antum Jawab Sesuai Dengan Hiwar Makanya Biasanya Gini Kalau Biasanya Di Mahat Atau Di Pesantren Pesantren Hiwar Itu Yang Seperti Ini Itu Dihafal Kenapa Karena Ini Nanti Yang Akan Kita Ditekankan Sekali Untuk Menghafal Hiwar Karena Kalau Kita Banyak Hafal Hiwar Berarti Itu Menunjukkan Kita Banyak Perbendaharaan Kata Berarti Ketika Kita Ada Komunikasi Sesama Teman Dengan Kita Banyak Menghafal Hiwar Itu Bisa Kita Pakai Sehari Hari Seperti Misalkan Kita Bisa Langsung Gantikan Ke Yang Lain Jadi Kalau Misalkan Kita Bukan Dari Jepang Misalkan Dari Mana Jadi Itu Bisa Kita Ganti Yang Penting Kita Dari Mana Begitu Jadi Biasanya Makanya Ini Anda Sarankan Kepada Antum Jadi Antum Berusaha Untuk Mengingat Makna Makna Mufrodat Yang Sudah Disini Karena Ini Nanti Adalah Sangat Membantu Sekali Bagi Antum Kalau Misalkan Terjadi Hiwar Begitu Ya Ya Sekarang Sini Ada Tamarin Tamarin Itu Adalah Jama' Daripada Tamrin Latihan Latihan Yang Pertama Ajib Anil As'ilat Latiati Artinya Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Berikut Berarti Ini Menjawab Pertanyaan Sesuai Dengan Hiwar Sesuai Dengan Hiwar Yang Ada Di Hiwar Tadi Toib Ana Tanya Kemudian Langsung Antum Menjawab Kita Mulai Nadi Nomor Satu Berarti Mulai Dari Badui Antum Jawab Sesuai Dengan Hiwar Yang Ada Di Halaman Sebelumnya Tadi Toib Ana Tanya Min Aina Anta Silahkan Pada Jawab Min Aina Anta Ana Mina Liabani Mina Liabani Masya Allah Masih Aanta Mina Filipin La Ana Mina Liabani Mina Liabani Masya Allah Taib Sekarang Yang kedua Siapa Fajar Ya Man Min Assin Aman Min Assin Aman Masya Allah Mumtaz Aman Min Assini Lanjut Yang ketiga Min Min Aina Hamidun Ya Man Nomor Tiga Sekarang Siapa Min Aina Hamidun Wa Min Al Hindi Wa Min Al Hindi Masya Allah Nomor 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 Empat Aina Zahaba Abbas Zahaba Ilal Mudiri Zahaba Ilal Mudiri Baik Baik Sekarang Lanjut Nomor berikutnya Siapa lagi Kena Ustaz Siapa Sekarang Pak Zaka Pak Roby Mana Ustaz Baik Azahaba Ali Ilal Mudiri La Jahaba Ilal Naam Jahaba Ilal Mudiri Ali Ilal Mudiri Ulangi Lagi Azahaba Ali Ilal Mudiri La Ali Zahaba Ali Ilal Mirhadi Ya Jadi Jawabannya Zahaba Ali Ilal Mudiri La Zahaba Ilal Mirhadi Nah Gitu Jadi Gak perlu juga kita ulang Alion Gak bapak Zahaba Ilal Mirhadi Ahsan 6 Sekarang Tamrin Tamrin Yang kedua Ikra Waktub Bacalah Dan Tulislah Nah Jadi Ini Karena Kita belum Menulis Disini Maksudnya Jadi Ini Kita ganti Waktub Disini Dengan Terjemahkan Jadi Tulis Baca Terjemahkan Dengan Memberikan Harokat Harokat Akhir Kalimat Berikut Dikasih Harokatnya Baik Sekarang Nomor berapa Pak Robi Silahkan Pak Pak Robi Dibaca Pak Fadol Ini Pak Robi Ya Ya Start Silahkan Dibaca Al 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 Bukan Al Ngorifah Ya Al 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 Apa Artih Kita sudah melewati Kalimat Al-Ghurfa Sudah halaman sebelumnya itu sudah ada Halaman 22 itu sudah ada Al-Ghurfa Al-Ghurfa, Al-Hammam, Al-Matbah, Al-Matrosah Sudah lewat Al-Ghurfa, kamar Ustaz ya? Iya, kamar Terus dibaca lagi setelahnya Minal-Ghurfa Gimana bacanya? Minal Minal-Ghurfati Ya, Minal-Ghurfati Artinya apa? Dari kamar Lanjut, siapa lagi yang lain? Silahkan Silahkan Minal-Hammami Dari kamar mandi Terus Al-Mirhadun Al, coba karir, ulangi Al-Mirhadu Iya, terus Jadi Kalau sudah ada Alif Lam, maka tidak boleh bertanwin Tidak boleh Al-Mirhadun Al-Mirhadu Al-Mirhadu Iya Kenapa dibaca Al-Mirhadu Al-Mirhadu Artinya dari Ke Kamar mandi Kenapa Al-Mirhadu Bukan Al-Mirhadu Karena sudah ada Masuk huruf jar Masuk huruf jar Masya Allah Lanjut, siapa lagi? Silahkan Anak Ustaz Fadhal Al-Yaban Al-Yaban Maman Al-Yaban Jepang Terus Al-Filipin Al-Filipin Filipin Negara Filipin Iya, Filipin Terus Min Hindi Ada Alif Lam Minal Oh, Minal Hindi Iya, terus Dari Hindia Hindia, ya Ilal Ilal Ilassin Ilassin Baik Jadi Ilassini Maha makna Ilassini Ke Cina Ke Cina Baik Itu untuk Tamrin nomor 2 Sekarang Ikhraq Waktub Nah, baca Dan tulis Nah, sekarang baca Dan terjemahkan Baik, silahkan Siapa lagi? Terfadhal Daurman Giliran siapa sekarang? Silahkan Pak Abdul Rahman Ya Pak Abdul Rahman Silahkan Ikhraq Rokmul Awal Nomor 1 Min Aina Fatimatu Iya Min Al-Hindi Darjim Terjemahkan Dari mana Fatimah Iya Dari India Masya Allah Mantas Lanjut Yang lain Lanjutkan Siapa lagi? Satu lagi Satu ya 6 Khoroja Khoroja Mudaris Khoroja Mudarisu Min Al-Fasli Ada yang panggapnya Khorojel Jangan lupa Limpamnya Khorojel Mudarisu Min Al-Fasli Wa Zahaba Ilal Mudiri Iya Khoroja Mudarisu Ilal Fasli Wa Zahaba Ilal Mudiri Terjemahkan Khoroja Mudir keluar dari kelas Ya Dia pergi Menemui Mudir Masya Allah Masya Allah Lanjut Nomor 2 Nomor 3 Siapa lagi? Ya Ya Zahabat Tajiru Ilat Panjang Zahabat Tajiru Zahabat Tajiru Ilat Dukanu Ilat 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 Zahabat Tajiru Ilat Zahabat Tajiru Zahabat Tajiru Ilat Ilat Dukanu Ilat Apa tugas Ilat tadi? Fungsi Ilat Ilat Dukanu Terjemahkan Padagang itu Telah pergi Ke Toko Toko Masya Allah Sekarang lanjut Siapa lagi? Nomor 3 Ya Silahkan Khoroja Hamidun Minal Bufati Panjang Khoroja Hamidun Khoroja Hamidun Minal Bufati Wazahaba Ilal Amami Ilal Karir Coba diulangi lagi Khoroja Hamidun Khoroja Hamidun Minal Bufati Wazahaba Ilal Amami Terjemahkan Hamid Pergi Keluar Keluar Khoroja Hamid Hamid Keluar Dari Kamar Tidur Dan Pergi Ke Samar Mandi Baik Lanjut Nomor 5 Man Khoroja Minal Fasli Man Khoroja Minal Fasli Tarjim Siapa Keluar Keluar Dari Kelas Siapa Keluar Dari Kelas Bagus Nomor 6 Lanjut Khoroja Khoroja Tolibun Ulangi lagi Khoroja Tolibu Tolibu Khoroja Tolibu Khoroja 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 Tolibu Ulangi lagi Jangan lupa Alif Lam Sam Siap Khoroja Tolibu Khoroja Tolibu Minal Madero Satun Ada Min Ada Min 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 Minal Mudar Mad Min Min Mad 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 Ros Satun Apa tadi tugas Min Pak Huruf Jar Jadi Khoro ya Ustaz Khoro Iya Itu diingat Itu Koeda Coba Ulangi Lagi Khoroja Tolibu Min 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 Mad Mad Rosati Aba Ilas Suki Iya Terjem Terjemahkan Murid Itu Keluar Pelajar Keluar Keluar Kematasah Sekolah Ya keluar Dari Sekolah Terus Keluar Dari Sekolah Dan Dia Zahabah Dia Dihaya Ustaz Zahabah Sebelumnya Juga Ada Zahabah Al-Mudaris Aina Zahabah Tadi di Hewar Sudah Ada Kita lawati Kalimat Zahabah Aina Zahabah Zahabah Ilal Mudir Apa Makna Zahabah Apa Arti Zahabah Pergi Ya Pergi Ke Pasar Coba Diulangi Lagi Khorojat Tolibu Khorojat Tolibu Minal Madarosati Wazahabah Ilas Suki Artinya Murid itu Pergi keluar Murid itu Keluar dari Sekolah Murid itu Keluar dari Sekolah Pergi ke Pasar Dan pergi ke Pasar Lanjut Siapa lagi Terfadol Terjim Terjim Terjemahkan Fil 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 Fara Fil Fara'i Pada Tempat Yang Kosong Fima Yali Yaitu Berikut ini Jadi Letakkanlah Pada Tempat Yang Kosong Pada Berikut ini Harfajarrin Munasib Yaitu huruf Jar Yang sesuai Dengan Maknanya Yang sesuai Dengan Apa Maknanya Yang sesuai Dengan Huruf Jar Yang sesuai Dengan Contoh Ataupun Makna Kalimat Nah Jangan Sampai Misalkan Begini Lihat Misalkan Muhammadun Alal Maktabi Muhammad Di atas Meja Kayaknya Itu Gak Munasib Itu Masa Di atas Meja Ngapain Di atas Meja Kan Meja Itu Bukan Selain Untuk Tempat Duduk Tempat Tidur Nah Itu Maksudnya Jadi Nantum Disini Jadi Harus Dilihat Apa Huruf Jar Yang Cocok Apakah Dia Amin Apakah Dia Ila Apakah Huruf Jarnya Fi Apakah Huruf Jarnya Ala Jadi Disini Ada Empat Antum Pilih Salah Satu Huruf Jar Yang Empat Ini Ditempatkan Pada Tempat Yang Kosong Di Bawah Ini Seperti Misalkan Nomor Satu Alkitab Kosong Titik Titik Al Maktab Nomor Dua Al-Talibu Titik Titik Al-Fasl Nomor Empat Zahab Hamidun Titik Titik Al-Jami'ah Nomor Empat Kharaj Al-Mudiru Titik Titik Al-Madarosa Kemudian Zahab Muhammadun Titik Titik Al-Sin Titik Titik Al-Yaban Otor Sekarang Coba Sebelum Dimulai Antum Dibaca-baca Terlebih dahulu Nah Baca-baca Dulu Apa Kira-kira Yang cocok Gak Gak Tepat Antum Langsung Kalau di Buku Bisa Antum Langsung Tuliskan Apa Yang cocok Huruf Jarnya Begitu Ya Silahkan Antum Diperhatikan Terlebih dahulu Apa Huruf Jarnya Yang Pas Ataupun Yang Cocok Di Sini Setelah Itu baru antum satu persatu untuk membaca kalimat ataupun judul ataupun huruf jar yang antum tulis. Silahkan. Terima kasih. 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 Hamid pergi ke jamiah itu sekolah saat ya. Seperti universitas. Ya, ini proses kampus. Ya, baik. Bagus. Masya Allah. Lanjut, nomor empat. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. dari sekolah, baik, 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 baik. Nomor lima. Zahabah Muhammadun. Zahabah Muhammadun. Bilafini. Bilaban. Ulangi lagi. Zahabah Muhammadun. Bilafini. Bilaban. Apa artinya itu Pak? Jadi Pak, ini pergi dari Jina ke Jepang. Zahabah Muhammadun. Muhammad ini pergi dari Jina ke Jepang. Bagaimana Pak, syaratnya tadi? Zahabah Muhammadun. Zahabah Muhammadun. Bilafini. Bilabani. 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 Zahabah Muhammadun. Zahabah Muhammadun. Minas sini. Bilaliyabani. Bilaliyabani. Jadi Muhammad pergi dari Jina ke Jepang. Zahabah Muhammadun. Minas sini. Bilaliyabani. Masha'Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sudah. Intahayna. Min. Tamarin. Sudah selesai. Kita baca tentang tamrinat-tamrinat yang ada di sini. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah. Beberapa. Istilahnya. Kalimat-kalimat yang baru. Nah. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Al-Madarusatu. Sekolah. Al-Faslu. Kelas. Al-Hammam. Ma'am. 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 Al-Hammam tadi. Kamar mandi. Al-Mirhadu. Al-Mirhadu. Toilet ya. Al-Matubaku. Ma'am. Al-Matubak. Mani Arif. Siapa yang tahu? Dapur. Dapur. Al-Ghurfatu. Kamar. Al-Jami'atu. Universitas ya. Astuku. Pasar. Al-Yaban. Jepang. Astin. Cina. Al-Hindu. Yaitu. India. Al-Filippine. Filipine. Al-Mudiru. Kepala sekolah. Zahaba. Kemudian. Khoroja. Nah. Al-Kalimat. Ataupun. Mufrodat-mufrodat yang di sini. Ini yang harus. Dihafalkan. Diingat-ingat. Makna-maknanya. Kenapa? Karena nanti ini. Kita akan melewati lagi nanti. Kalimat-kalimat yang. Seperti ini. Baik. Alhamdulillah. Mitahaina. Minat Dersirrabi. Kita sudah selesai membahas tentang pelajaran yang keempat. Sebelum. Sebelum kita tutup. Hal min syail. Apakah yang mau ditanyakan. Atau ada yang kurang jelas. Gimana Pak? Sudah paham insyaAllah semuanya ya. Nah. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi pemakaiannya. Antum tadi ingat koedah-koedahnya. Ketika ada huruf jar. Maka jangan sampai salah-salah lagi bacanya. Jangan sampai baca U lagi atau A. Tapi harus baca I. Itu kalau sudah ada. Ataupun ilah. Ataupun alah. Dan begitu juga. Bi. Begitu ya. Baik. InsyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan. InsyaAllah. Minggu depan kita akan masuk kepada Adars Luhamis. Yaitu masuk di sini nanti adalah tentang penggunaan istifham. Yaitu kata tanya. Ya. Kita akan membahas tentang istifham. Yaitu kata tanya. Baik. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang perlu nanti antum tanyakan. Bisa antum tanyakan. Sampai sini kita tutup. Subhanallahumabihamdika. Hadul la ila ila anta. Astaghfirullahaladu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.